Hai semua temenin aku bikin kue yuk, kue tradisional tapi cantik, tentunya enak dan bahannya murah, mari langsung aja kita lihat bahannya yuk 10 sendok makan tepung beras Jadi aku pakai takaran sendok aja ya, supaya lebih mudah Kemudian gula pasir, aku pakai 7 sendok makan atau seselera aja ya, karena nanti juga sudah manisih pisangnya Kemudian garam secukupnya, kita campur menjadi satu sebelum kita beri santan ya Oke, kemudian kita masukkan 350 ml santan, ini santannya santan yang sudah direbus ya, supaya nanti kuenya lebih awet Kita aduk-aduk hingga tercampur merata, hingga gulanya larut Oke, kemudian ini aku mau beri pemutih ya, atau warna putih Tapi aku mau pindahkan dulu di dalam panci Nah ini pemutihnya tadi, aku campur dengan adonan cairnya Nah diratain atau dilelehkan atau dicairkan dulu, baru kita campur deh Oke, kita aduk kembali hingga merata Kemudian kita nyalakan kompor Kita masak menggunakan api kecil ya Nah aku lupa beri panili tadi, jadi kita tabur aja, gak apa-apa, sama aja Oke, sambil diaduk-aduk hingga teksturnya mengental seperti ini Ini tandanya sudah mateng ya Kita angkat terus, kita siapkan 2 sendok makan tepung tapioca Nah, kita tabur aja Kemudian tinggal kita aduk atau kita ulen, ini dalam keadaan panas ya Hingga tercampur semua Hingga merata Oke, jika sudah kita mau bagi menjadi 2 bagiannya Kita mau beri 1 bagian itu warna lain Nah, aku pindahkan dalam mangkuk Nah, aku beri pewarna purple atau ungu Sesuai selera aja ya, untuk pewarnanya Oke, kita campur hingga merata Seperti ini Kemudian kita siapkan plastik segitiga Kemudian kita masukkan adonan ke dalam plastik Jadi, supaya tidak robek Saat kita tekan, kita boleh Kasih double ya Plastik segitiganya Karena ini kan bentuknya agak padat Adonannya agak padat maksudnya Jangan lupa diikat Nah, ini siap kita bentuk Ujungnya nanti tinggal kita gunting Oke, jadi satu persatu ya Kalian boleh lihat di video Cara aku Menyusun adonannya Seperti itu Aku selang-seling ya Kalau ada yang tidak rapat Tinggal dirapatkan aja Nah, ini plastiknya sih Sudah diolesi dengan minyak ya Kalian juga boleh pakai daun pisang Itu juga bagus Sesuaikan dengan ukuran pisang Untuk pisangnya Usahakan jangan terlalu matang ya Supaya hasilnya bagus Nah, tinggal kita Satuin Nah, hasilnya seperti ini Cantik banget Lebih menarik ya Nah Ini namanya kue tradisional Yang kekinian ya Nah, kita Mau kukus Kita kukus ya Jangan lupa ditutup Kukusannya Pakai kain Supaya tidak netes Nah, ini dia hasilnya Menul-menul banget Pokoknya dijamin enak Kalian maju coba Oke Itu video kali ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa di share Di like Di komen Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati